Intro Sejarah misterius dan rahasia gelap Area 51 Ruang terseker yang penuh konspirasi tentang alien dan UFO Beberapa yakin pemerintah menggunakan Area 51 untuk meneliti tentang alien dan piring terbang Tapi sebenarnya, situ sahasia telah digunakan untuk membangun pesawat mata-mata dan membuang limbah beracun Hampir setiap pagi antara pukul 3.30 dan 4 pagi sebuah pesawat lepas landas dari terminal pribadi di Bandara Internasional Megaren, Las Vegas Pesawat tidak memiliki logo perusahaan di ekornya waktu keberangkatannya juga tidak tercantum di papan status penerbangan bandara Setelah lepas landas, langsung menuju ke situs uji Nevada fasilitas pengujian senjata nuklir Tujuan utamanya yakni Bandar Udara Homei atau Danau Grum tepat di utara Area 51 Area 51 adalah salah satu dari serangkaian fasilitas rahasia milik pemerintah di Grun Nevada yang terpencil Telah menjadi subjek ketertarikan publik dan banyak teori konspirasi selama beberapa dekade Nama Area 51 telah menjadi semacam istilah untuk paranoia Amerika tentang kerahasiaan yang berkaitan dengan pemerintah Dimulai pada 1980-an, situs Area 51 menjadi terkenal sebagai tempat rahasia di Amerika Kerahasiaan total di sekitar situs itu untuk waktu yang lama yang bahkan disangkal keberadaannya oleh pemerintah telah membuat Area 51 menjadi pendukung bagi setiap kecurigaan jahat yang dimiliki orang Amerika tentang pemerintah mereka Tapi yang paling penting ini adalah tempat di mana orang Amerika dapat memproyeksikan fantasi terlihat invasi alien mereka Permulaan Area 51 Setelah trauma perang dunia kedua diikuti oleh berbagai pelanggaran keamanan besar-besaran Para pemimpin militer senior merasa perlu untuk menjaga Amerika Serikat dimobilisasi secara permanen dan tanpa henti mempersiapkan perang Dan persiapan itu melibatkan rahasia pemerintah yang tak ada habisnya Dimulai pada awal 1950-an, pemerintah Amerika Serikat melakukan penelitian rahasia pada manusia tentang efek radiasi Bereksperimen dengan teknik pencucian otak dalam proyeksi IE yang sekarang dikenal sebagai MG Ultra dan merencanakan kudeta militer di seluruh dunia Di era paranoia dan kerahasiaan yang semakin tinggi ini, pada tahun 1955 Angkatan udara mengaktifkan kembali lapangan terbang homey WWII di flat garam Groom Lake, Nevada untuk proyek-proyek rahasia yang ingin mereka jauhi dari mata-mata Rusia Dalam waktu yang relatif singkat, tempat tinggal direnovasi dan tangki bawah tanah dipenuhi bahan bakar jet Setelah sistem ditetapkan untuk mengangkut pekerja lokasi dari kota Oasis Las Vegas ke Groom Lake melalui udara, Area 51 lahir Pemerintah Amerika Serikat tidak pernah mengakui bahwa ada sebuah situs dengan nama Area 51 hingga 2013 ketika ia mendeklasifikasi sebuah laporan rahasia Sejak itu hanya sepotong kecil dari sejarah situs yang keluar Pesawat rahasia pertama dikembangkan Pada 2014, jurnalis Annie Jacobson berbicara di rekaman dengan lima pria yang bekerja di situs paling rahasia pada 1960-an Mereka bekerja pada pesawat mata-mata yang bisa melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya Mulai dengan jet U-2 dan kemudian A-12 Meluncur dengan sayap kecil yang tipis, U-2 dapat mencapai ketinggian lebih dari 90 ribu kaki dan membawa bertonton peralatan kamera pada garis lurus melintasi setengah Uni Soviet Pesawat-pesawat itu terbang begitu tinggi sehingga pilotnya harus mengenakan pakaian gaya astronot dan bentuk-bentuk hitam gelap ada di langit dalam setiap krisis awal perang dingin Pesawat itu dirancang untuk melaju dengan kecepatan suara 3 kali lipat dan terlibat dengan pesawat musuh yang jauh ratusan mil Dalam praktiknya itu terbukti di bawah standar sebagai pejuang sehingga pemerintah memperlengkapi kembali pesawat itu sebagai pesawat mata-mata lainnya dan menyebutnya SR-71 dan terbang hingga tahun 1990-an Jenis-jenis pesawat lain memulai berjalan mereka di Groom Lake yang secara aktif menguji desain-desain baru hingga paling tidak akhir 1980-an Pesawat-pesawat ini hampir selalu terbang di malam hari Kulit hitam mereka membaur ke langit yang gelap Mereka biasanya terbang tanpa lampu meskipun cahaya kehijauan yang sama-sama mungkin terlihat dengan menggunakan penglihatan malam Jika ini mulai terdengar seperti apa UFO terlihat itu mungkin bisa menjelaskan banyak penampakan UFO di daerah tersebut dari tahun 1960 hingga 1990 Rahasia gelap area 51 Mungkin saja rahasia sebenarnya dari area 51 lebih mengerikan daripada UFO yang mendarat di area yang tersegel Pada tahun-tahun sejak akhir tahun 1940-an tidak ada tempat di dunia ini yang separa nuklir Nevada Selatan Ratusan bom nuklir Amerika dan Inggris telah meledak di sana dan di beberapa tempat debu di udara bersifat radioaktif dan beracun dari logam berat Bahkan ada kecurigaan bahwa kanker fatal aktor John Wayne mungkin disebabkan saat dia menghabiskan waktu syuting film tentang jenggiskan di Nevada Kita tidak tahu berapa lama isotop radioaktif akan bertahan di tanah area 51 dan sekitarnya Tetapi beberapa dari mereka memiliki waktu baru ribuan tahun Namun, kerahasiaan ruas di area 51 mungkin menyembunyikan berbagai jenis bahaya Jika pemerintah melarang publik memasuki suatu tempat dan melarang pers mengajukan pertanyaan, pelanggaran pasti akan terjadi Menurut pengacara Jonathan Turley yang mewakili pekerja area 51 dalam dua tuntutan hukum pada 1990-an Pemerintah telah menempatkan peralatan yang dibuang dan limbah berbahaya di parit terbuka sepanjang lapangan sepak bola Lalu menyerah mereka dengan bahan bakar jet dan membakar mereka Asap sangat beracun yang bertiup melalui pangkalan gurun dikenal sebagai kabut London oleh para pekerja Mereka menggugat pemerintah dan pengadilan mengakui bahwa pembakaran limbah beracun adalah kejahatan federal Tetapi pemerintah menolak untuk membocorkan nama pangkalan dan zat apa yang telah dibakar Yang harus dilakukan adalah mengucapkan kata-kata ajaib, keamanan nasional, dan pengadilan tidak dapat memaksanya untuk menjawab pertanyaan lagi Bagaimana pendapat kalian tentang area 51? Jangan lupa untuk membagikannya di kolom komentar Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!